Masih ugol, Valentino Lulungan, Tino, berhasil, offensive ball, 27 detik terakhir, quarter pertama ini. Dari sisi defense juga saya lihat betul-betul ada improvement dari anak-anak Satria muda ya, dari Kinsher, weak side, dan strong side yang sangat baik dilakukan untuk melakukan team defense juga. Sandianus, Marki, tergagal, kembali offensive rebound, Kevin Yonas Sitorus. Sandi tidak implementasi game plan pelatih ya, tapi juga betul-betul dari mentalitas pemain juga betul-betul harus ada leader yang bisa mengontrol itu. Terbaca tadi, namun berhasil diterima kembali oleh Kevin Yonas Sitorus, memanfaatkan bola. Terlepas bolanya, Kak Aton kembali lagi, terlepas. Sebelum berhasil ya, berhasil. Berhasil masih belum menemukan shooting touch-nya, hingga quarter ketiga ini. Balas tiga angka, terus. Pada Sandi Ibrahim. Misal Falcone. Terbakan tiga angka sekali lagi. Mereka semakin besar untuk bisa mengenangi game ini. Short, terbakan tiga angka dari Kevin Yonas Sitorus. Regi William menonimbar, bukan merupakan fall. Kembali offensive rebound bagi Satria Muda, Afan Seputra. Second chance, waktu semakin menipis bagi Pelita Jay untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Rizal Malconi. Dua angka. Pertamina Jakarta, second chance. Kembali offensive rebound kedua. Dalam satu. Karena kita tahu, anak-anak Satria Muda memiliki kemampuan rebound yang di atas rata-rata. Dan itu yang harus betul-betul diantisipasi oleh anak-anak. Itu memberikan poin bagi Pelita Jaya. Dan demikianlah akhir dari babak final, seri final. ABL TNF 2021 pada akhirnya. Selamat menikmati. Terima kasih.